Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Wr Wb Shalom Tama Budaya Salam Sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan ini Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Kami dari SGDA 2 Dengan perangkotakan 13 orang Akan mempresentasikan hasil SP kami Yang berjudul Fisiologi Olahraga Jadi akan langsung saja kami memaparkan Terkait hasil isi dari SP kami Yaitu latar belakang terlebih dahulu Yang akan disampaikan oleh rekan saya Halo semuanya Disini saya akan menjelaskan Dengan latar belakang Dari penulisannya Student Project Yang berjudul tentang Fisiologi Olahraga Disini Setidaknya disini saya telah menyediakan Tiga hal yang sekiranya perlu Untuk disampaikan Untuk mendasari Latar belakang dari Penulisannya Yang pertama cakupan Kepentingan Dan peran Dari Fisiologi Olahraga itu sendiri Terutama di dunia Nah disini dari cakupan Fisiologi Olahraga itu sendiri Nah Fisiologi Olahraga itu Adalah disiplin ilmunya Yang memfokuskan penelitian pada reaksi fisiologis Dan adaptasi tubuh manusia Terutama saat kita melakukan aktivitas fisik dan peluang Ini mencapuk definisi Fisiologi Olahraga Dan cakupannya yang sangat luas Dalam bagaimana kita melahami Bagaimana tubuh manusia Beragantasi Selama kita melakukan aktivitas fisik Nah Lalu yang kedua Pentingnya Fisiologi Olahraga Atau Importancy of Fisiologi Olahraga Terutama dalam kesehatan Nah disini Yang mendasari Salah satunya Bahwa Kemahaman Fisiologi Olahraga itu sangat penting Terutama dalam pengembangan Program latihan yang efektif Dan tentunya aman Untuk meningkatkan kesehatan Ini juga membantu Dalam mengidentifikasi risiko Jendera Dan tindakan penjagaan yang sesuai Nah serta Memahami dampak pelatihan fisik Pada aspek ilmiah Yaitu seperti Bagaimana dalam metabolisme kita Bagaimana dalam kardiofasuar kita Dan bagaimana dampaknya Kekebukaran fisik kita secara puas Nah lalu yang terakhir yaitu Peran atau manfaat Dari Fisiologi Olahraga itu sendiri Terutama dalam peningkatan Olahraga itu Bagaimana ini dapat meningkatkan prestasi olahraga Nah disini Kita menjelaskan bahwa Pelatihan Fisiologi Olahraga itu Merupakan dasar Untuk mencapai hasil optimal Dalam prestasi olahraga Nah ini Mencapai pemahaman adaptasi buku Beratih latihan Sistem energi selama aktivitas fisik Dan bagaimana tubuh Mengatasi kelelahan Dan pemulihan setelah latihan Ini penting sekali Dalam Merancang program latihan Untuk mendukung Peningkatan kekuatan Daya tahan tubuh Dan kinerja atletik Secara keseluruhan Jadi Bukan hanya kita Mempelajari Bukan hanya kita Mempelajari Untuk menambah ilmu Pengetahuan kita Secara umum Namun Ini dapat Diaplikasikan secara nyata Nantinya Saat ada Peran Bahwasannya Fisiologi olahraga ini Dapat meningkatkan prestasi olahraga Dengan mengatur Bagaimana Hal-hal optimal Tersebut Dapat bincangkan Kurang lebih Seperti itu dari saya Sekian Terima kasih Baik Disini saya akan menjelaskan Mengenai Perusahaan masalah Yang pertama adalah Apa definisi Dari fisiologi olahraga Yang kedua adalah Bagaimana Komponen dari Fisiologi olahraga Yang ketiga adalah Bagaimana Pencegahan Dalam penyakit Di bidang Fisiologi olahraga Yang keempat adalah Bagaimana Prestasi dalam Fisiologi olahraga Ada pun tujuannya Yaitu yang pertama Untuk mengetahui Pengertian dari Fisiologi olahraga Yang kedua adalah Untuk mengetahui Komponen-komponen Dalam Fisiologi olahraga Yang ketiga adalah Untuk mengetahui Pencegahan dari Penyakit Di fisiologi olahraga Dan yang terakhir adalah Untuk mengetahui Prestasi dalam Fisiologi olahraga Baik Untuk manfaat Dari penulisan Yang pertama Adalah bagi penulis Diharapkan Sudun proyek ini Dapat menambah Wawasan Melatih Kemampuan Nulis Berpikir kritis Dan juga Menambah rasa yang tahu Mengenai Fisiologi olahraga Yang kedua adalah Bagi pembaca Diharapkan Sudun proyek ini Mampu untuk Menambah Wawasan Dan juga informasi Mengenai Fisiologi olahraga Saya akan menjelaskan Tentang definisi Fisiologi olahraga Saya akan mulai dari Menjelaskan Tentang definisi Fisiologi Fisiologi ini sendiri Berasal dari Bahasa Yulani kuno Yang Apabila kita Tulisik dari Terminologi katanya Itu Ada dari Kata Fisis Dan Logia Untuk Fisis Itu Bermakna Asal Suhu Dan Hakikat Dan Logia Ini Bermakna Kajian Kemudian Fisiologi Dari Bahasa Yulani kuno Kemudian Bahasa Melanda Mereka Fisiologi Kemudian Diserat Ke bahasa Indonesia Menjadi Fisiologi Fisiologi Ini Artinya Ini Mempelajari Cara Tubuh Bekerja Secara Sistematis Untuk Menjaga Kondisi Hemenusiasi Olahraga Olahraga Bentuk Aktifitas Tubuh Yang Berupa Latihan Tubuh Yang Dilakukan Secara Berulang Dan Memiliki Tujuan Untuk Meningkatkan Dan Memelihara Kebukaran Tubuh Definisi Fisiologi Olahraga Secara Intinya Secara Umumnya Adalah Fisiologi Suatu Ilmu Fisiologi Yang Bahas Perubahan Fisiologi Tubuh Akibat Olahraga Baik Itu Yang Bersifat Permanen Walaupun Tidak Komponen Dasar Fisiologi Olahraga Merupakan Fondasi Penting Yang Mencakup Sejumlah Kemampuan Fisik Dasar Serta Aktifitas Tubuh Manusia Yang Memiliki Dampak Signifikan Terhadap Peningkatan Prestasi Dalam Berbagai Jabang Olahraga Yang Termasuk Komponen Dasar Fisiologi Olahraga Adalah Yang Pertama Kekuatan Otot Ini Merujuk Pada Kemampuan Otot Untuk Menghasilkan Kekuatan Ataupun Daya Yang Kedua Kelincahan Ini Kemampuan Bergerak Dengan Cepat Dan Fokus Membantu Meningkatkan Respon Otot Terhadap Perubahan Arah Atau Gerakan Dalam Waktu Singkat Yang Keseimbangan Ini Kemampuan Untuk Menjaga Posisi Tubuh Dalam Kainan Stabil Dan Membantu Pemkuat Otot Inti Dan Meningkat Koordinasi Tubuh Disini Saya akan Melanjutkan Komponen Eksersai Fisiologi Nomor 4 Sampai Nomor Nomor 4 Yang Mengenai Daya Tahan Kardiofaskular Merupakan Kemampuan Sistem Jantung Dan Pembuluh Darah Untuk Menjaga Aliran Darah Selama Aktivitas Fisik Penting Dalam Olahraga Jarak Jauh Dan Dapat Ditingkatkan Melalui Latihan Kardiofaskular Kemudian Nomor 5 Ada Kelentukan Merupakan Kemampuan Menggerak Seni Dengan Rentang Gerak Kelentukan Ini Penting Dalam Senam Seperti Halnya Juga Taekwondo Suga Yoga Latihan Kelentukan Meningkatkan Elasitas Otot Dan Rentang Gerak Seni Kemudian Nomor 6 Kecepatan Reaksi Merupakan Respon Cepat Terhadap Rangsangan Penting Dalam Olahraga Seperti Halnya Boltang Kias Tennis Meja Dan Sepak Bola Latihan Kecepatan Reaksi Dapat Meningkatkan Respon Otak Terhadap Situasi Permainan Yang Dinamis Pencapaian Prestasi Olahraga Optimal Memerlukan Program Latihan Yang Kompleks Berdasarkan Fisiologi Olahraga Dalam Rancang Program Latihan Sendiri Perlu Memperhatikan Kemampuan Fisiologi Olahraga Yang Dibutuhkan Dan Modifikasi Sesuai Dengan Kebutuhan Atlet Tersendiri Baik Selanjutnya Sistem Kardiofaskular Sistem Kardiofaskular Pada Prinsipnya Terdiri Dari Jantung Pembul Darah Dan Saluran Info Sistem Ini Berfungsi Untuk Memumpah Darah Dari Jantung Keseluruh Tubuh Yang Sudah Mengandung O2 Nah Ada Beberapa Fungsi Utama Dari Sistem Kardiofaskular Yaitu Yang Pertama Sebagai Peredaran Darah Yang Kedua Sebagai Transportasi Oksigen Dan Karbon Dioksida Dan Yang Ketiga Sebagai Distribusi Nutrisi Yang Dimana Darah Membawa Nutrisi Seperti Glukosa Asal Amino Dan Lemak Ke Selsa Tubuh Untuk Mendukung Metabolisme Dan Ketumbuhan Yang Keempat Sebagai Penamputan Info Sistem Kardiofaskular Membawa Produk Lembah Dan Zat Sel Perbahaya Menuju Organ Ekspresi Seperti Pinjal Dan Paru Untuk Pengeluaran Yang Kelima Sebagai Regulasi Suhu Darah Membantu Mengatur Suluh Tubuh Dengan Memalaikan Panas Dari Inti Tubuh Ke Permukaan Kulit Saat Suhu Tubuh Meningkat Yang Keenam Sebagai Pertahanan Tubuh Darah Melangkis Sel Darah Putih Yang Berkeran Dalam Sistem Kegembaran Tubuh Untuk Melalui Infeksi Ataupun Penyakit Dan Yang Ketujuh Sebagai Regulasi Tekanan Darah Sistem Kardiofaskular Mengatur Tekanan Darah Untuk Memastikan Aliran Darah Perimbangan PH Dalam Tubuh Untuk Mendukung Fungsi Sel Tubuh Yang Tepat Jadi Sistem Kardiofaskular Adalah Jaringan Kompleks Yang Sangat Penting Dalam Tubuh Manusia Yang Memastikan Bahwa Sebuah Bagian Tubuh Menerima Pasokan Darah Dan Oksigen Yang Mereka Butuhkan Untuk Menjalankan Fungsi Mereka Dengan Baik Sistem Respirasi Merupakan Sistem Yang Mengatur Pertukaran Gas Dari Udara Luar Ke Dalam Tubuh Secara Fungsional Sistem Respirasi Terbagi Menjadi Dua Zona Yaitu Zona Konduksi Dan Zona Respirasi Zona Konduksi Merupakan Zona Yang Tidak Terlibat Langsung Dalam Proses Pertukaran Gas Karena Zona Ini Menjadi Tempat Jalur Keluar Masuknya Udara Tempat Untuk Menyaring Partikel Ataupun Benda Asing Serta Melembabkan Suhu Udara Zona Respirasi Merupakan Zona Terlibat Langsung Dalam Proses Pertukaran Gas Oksigen Dan Karbon Dioxidan Yang Terjadi Di Alveolus Sistem Respirasi Mencapuk Dua Proses Yaitu Respirasi Internal Dan Respirasi External Respirasi Internal Meliputi Proses Pertukaran Gas Antara Dara Dan Jaringan Melalui Gradien Tekanan Parsial Serta Difusi Sederhana Respirasi External Melibatkan Proses Ventilasi Difusi Perfusi Dan Transportasi Gas Ventilasi Atau Bernafas Merupakan Proses Yang Melibatkan Udara Masuk Dan Udara Keluar Dari Tubuh Udara Yang Masuk Kedalam Rongga Tubuh Memenuhi Bagian Daripada Alveolus Maka Selanjutnya Akan Terjadi Proses Difusi Difusi Merupakan Proses Pertukaran Gas Oksigen Dan Karbon Dioxida Di Alveolus Proses Masuk Gas Ke paru-paru Melalui Aliran Darah Di Dalam Kapiler Disebut Dengan Perfusi Terjadi Proses Pendistribusian Oksigen Ke Jaringan Tubuh Dan Karbon Dioxida Ke Kapiler Yang Disebut Dengan Proses Transportasi Gas Pengaturan Respirasi Bertujuan Untuk Mencapai Kadaan Homeostasis Dalam Tubuh Dengan Melibatkan Sistem Saraf Untuk Mengatur Ventilasi Atau Bernafas Input Dari Reseptor Sensoris Di Otak Akan Mengatur Laju Atau Irama Respirasi Jika Kita Melakukan Aktivitas Yang Ringan Maka Akan Cenderung Terjadi Pernafasan Tenang Namun Apabila Melakukan Aktivitas Berat Akan Memici Terjadinya Pernafasan Paksa Untuk Mengetahui Udara Yang Keluar Serta Masuk Ke Paru-paru Maka Dilakukan Pengukuran Spirometri Hasil Pengukuran Spirometri Adalah Volume Paru-paru Serta Kapasitas Paru-paru Volume Paru-paru Merupakan Jumlah Udara Dari Fungsi Tertentu Yang Terdiri Dari Empat Jenis Yaitu Volume Tidal Volume Residu Volume Cadangan Inspirasi Dan Volume Cadangan Inspirasi Komponen Pada Volume Paru-paru Ini Akan Menentukan Kapasitas Paru-paru Kapasitas Paru-paru Merupakan Penjumlahan Satu Atau Lebih Volume Paru-paru Kapasitas Paru-paru Terdiri Dari Empat Bagian Yaitu Kapasitas Inspirasi Kapasitas Residu Fungsional Kapasitas Vital Paru-paru Dan Kapasitas Total Paru-paru Baik Disini Saya akan Melanjutkan Membahasa Mengenai Sistem Otot Otot Sendiri Didefinisikan Sebagai Sekumpulan Dari Sel-sel Otot Atau Serabut Otot Yang Menghasilkan Bentuk Jaringan Serta Memiliki Fungsi Untuk Mengaktifkan Daripada Gerakan Organ Daya Kontraksi Otot Yang Berbeda Dengan Kekuatan Otot Disebabkan Karena Adaya Merupakan Ukuran Jumlah Total Kerja Yang Dilekkan Oleh Otot Dalam Satuan Waktu Diukurnya Dalam Kilogram Meter Per Menit Otot Memiliki Sifat-sifat Khusus Yaitu Mudah Berkontraksi Contraksitility Dapat Melebar Extensibility Dapat Direnggalkan Elasticity Dan Mempunyai Irama Kontraksi Otot Jantung Fungsi Dari Sistem Sarap Otot Sendiri Yang Pertama Adalah Melakukan Gerakan Dalam Tubuh Yang Kedua Mengatur Poster Tubuh Yang Ketiga Menjaga Keseimbangan Yang Keempat Mendukung Peredaran Darah Yang Kelima Membantu Proses Pernafasan Yang Keenam Mendukung Proses Pencernaan Dan Yang Terakhir Mendorong Bayi Saat Proses Persalinan Struktur Sistem Otot Struktur Sistem Otot Yang Dipaparkan Oleh Ilham Kamarudin Tahun 2023 Meliputi Yang Pertama Tendon 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 Memiliki Seraput Berwarna Putih Serta Tidak Elastis Lembaran Lembaran Datar Atau Simpay Atas Jaringan Fibrosa Yang Memuat Kelompok Kelompok Otot Disebut Apreniorosis Sehingga Tendon Yang Mampu Menggerakkan Atau Membantu Menggerakkan Tulang Selanjutnya Fasial Fasial Adalah Jaringan Ikat Gemungan Atas Jaringan Fibrosa Dan Airolar Yang Membungkus Dan Menghimpun Otot Menjadi Satu Kesatuan Selanjutnya Sacrolema Sacrolema Adalah Unit Struktural Dengan Diameter 0,01 Hingga 0,1 Millimeter Serta Panjang 1 Hingga 40 Millimeter Yang Melapisi Sizar Otot Yang Berfungsi Sebagai Pelindung Otot Selanjutnya Miofibril Miofibril Definisikan Sebagai Suatu Jaringan Serat Yang Terlihat Seperti Helix Atau Pita Gelap Terang Dan Bersilangan Jika Diamati Melalui Mikroskop Helix Gelap Terbentuk Dari Miosin Sedangkan Helix Terbentuk Oleh Aktin Troponin Serta Tropomocin Selanjutnya Miofilamen Miofilamen Ada Suatu Jaringan Berbentuk Benang Atau Filamen Halus Yang Berasul Dari Miofibril Dimana Miofilamen Terdiri Atas Dua Miofilamen Heterogen Yang Ditemukan Di Otot Jantung Atau Kardiak Serta Otot Lurik Sedangkan Miofilamen Homogen Ditemukan Pada Otot Kolos Selanjutnya Sarkoplasma Sarkoplasma Ini Didefinisikan Sebagai Suatu Jaringan Dimana Berupa Cairan Sel Otot Yang Fungsinya Sebagai Tempat Miofibril Dan Miofilamen Itu Berada Baik Selanjutnya Adalah Mekanisme Umum Dari Kontraksi Otot Berdasarkan Buku Gaetan En Hall 2019 Berlangsungnya Suatu Kontraksi Otot Terjadi Dalam Beberapa Urutan Yang Pertama Adalah Suatu Potensial Aksi Berjalan Di Sepanjang Sebuah Saraf Motorik Sampai Ke Ujung Pada Serat Otot Kemudian Di Setiap Ujung Saraf Akan Mensekresikan Sejumlah Kecil Zat Neur Transmitter Yaitu Acetylcholine Acetylcholine Akan Bekerja Pada Daerah Setempat Pada Membran Serat Otot Untuk Membuka Kanal Kation Melalui Molekul Protein Yang Terapung Dalam Membran Terbukanya Kanal Berpintu Acetylcholine Ini Akan Memungkinkan Sejumlah Besar Ion Natrium Itu Untuk Berdifusi Ke Bagian Dalam Membran Serat Otot Nah Peristiwa Ini Akan Menyebabkan Depolarisasi Setempat Yang Kemudian Akan Menyebabkan Pembukaan Kanal Katrium Yang Berpintu Listrik Atau Voltage Gage Sodium Seno Yang Menimbulkan Potensial Aksi Pada Membran Potensial Aksi Aksi Akan Berjalan Di Sepanjang Membran Serat Otot Dengan Cara Yang Sama Seperti Potensial Aksi Berjalan Di Menyebabkan Retikulum Sarcoplasma Itu Melapaskan Sejumlah Besar Ion Kalsium Yang Telah Tersimpan Di Dalam Retikulum Nah Ion Kalsium Ini Akan Mengawali Kekuatan Menarik Antara Filamen Akting Dan Juga Miosin Yang Menyebabkan Kedua Filamen Tersebut Akan Bergeser Dan Menghasilkan Proses Kontraksi Nah Setelah Seperti Sekian Detik Ion Kalsium Ini Akan Dipompa Kembali Kedalam Retikulum Sarcoplasma Oleh Pompa Membran CA++ Dan Tetap Disimpan Dalam Retikulum Sampai Potensi Aksi Otot Yang Baru Itu Datang Lagi Nah Pengeluaran Dari Ion Kalsium Dari Mio Fibril Inilah Yang Menyebabkan Kontraksi Otot Itu Akan Terhenti Baik Selanjutnya Adalah Gerak Pada Otot Nah Gerak Pada Otot Ini Terbagi Menjadi Dua Ada Gerak Antagonis Dan Gerak Sinergis Gerak Antagonis Itu Pergerakan Yang Bekerja Secara Berlawanan Atau Antagonis Terjadi Secara Bersamaan Antara Satu Bagian Otot Dalam Melakukan Kontraksi Yang Menyebabkan Otot Lain Itu Akan Mengendur Contohnya Adalah Otot Bicep Pada Lenggan Atas Dan Otot Tricep Pada Lenggan Bawah Nah Gerakan Sinergis Adalah Gerakan Otot Kontraksi Dan Pengaruh Latihan Terhadap Sistem Otot Intensitas Latihan Itu Sangat Dibutuhkan Oleh Semua Jenis Aktivitas Manusia Dalam Proses Latihan Olahraga Ataupun Aktivitas Lainnya Nah Kemampuan Kinerja Otot Ini Ditentukan Oleh Apa Oleh Total Simpanan Energi Dalam Tubuh Manusia Melalui ATP Adenosin Triphosphat Yang Ada Pada Otot Kita Nah Volume Jumlah ATP Ini Dapat Diperoleh Dengan Melalui Proses Latihan Yang Tepat Metode Latihan Yang Terstruktur Dan Sistematis Secara Jadual Hal Ini Bisa Meningkatkan Stres Otot Pada Tahap Optimal Yang Merupakan Dampak Dari Latihan Pada Kontraksi Otot Secara Fundamental Nah Pemaksimalan Ini Bisa Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Pada Otot Terlebih Lagi Pada Aspek Volume Masa Pemampuan Fisiologi Pada Otot Sehingga Jika Kondisi Ini Dilakukan Sesering Mungkin Secara Sistematis Maka Kondisi Otot Akan Semakin Besar Volume Masa Otot Sehingga Semua Aktivitas Yang Dilakukan Seorang Individu Dapat Maksimal Atau Dengan Kata Lain Mengandalkan Kinerji Otot Itu Harus Dengan Latihan Yang Baik Karena Efek Latihan Yang Tepat Ini Akan Meningkatkan Sistem Saraf Merupakan Salah Satu Dari Dua Sistem Regulatorik Utama Dalam Tubuh Sistem Saraf Sangat Penting Dalam Mendeteksi Perubahan Di Lingkungan Eksternal Dan Memicu Respons Terhadap Sistem Saraf Terdiri Sistem Saraf Pusat Yang Meliputi Otak Dan Medula Spinalis Lalu Ada Sistem Saraf Tepi Yang Meliputi Divisi Aferen Dan Divisi Aferen Dimana Divisi Aferen Ini Terdiri Sistem Saraf Sematik Dan Sistem Saraf Otonom Physical Exercise Berperan Dalam Meningkatkan Kinerja Fisik Status Mental Serta Kesehatan Umum Hal tersebut Dilakukan Dengan Mempengaruhi Banyak Mekanisme Pada Tingkat Sel Serta Molekuler Physical Exercise Dapat Meningkatkan Kelangsungan Hidup Neuron Neuroplastisitas Serta Mengoptimalkan Respons Neuroendocrine Physical Exercise Ini Dapat Menyedarkan Sistem Saraf Pusat Dan Sistem Saraf Tepi Khususnya Sistem Saraf Potonom Dengan Cara Mendorong Banyak Proses Seperti Plastisitas Sinatik Neurogenesis Pangilgenesis Serta Autopagi Dapat Beberapa Hubungan Positif Antara Olahraga Dengan Penjagaan Penyakit Meliput Yang Pertama Penyakit Obesitas Sebuah Studi Memungkapkan Bahwa Latihan Interpol Obesitas Subi Adalah Penyakit Efektif Dan Peropaktik Yang Kelopan Untuk Pencegah Obesitas Menurut Bu Dalam Samuel Dan Kauan 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 Tenggara 2020 Kurangnya Aktivitas Fisik Tidak Aktif Akan Meningkatkan Risiko Obesitas Dan Membabkan Pendurunan Sensitivitas Terdapat Hubungan Positif Antara Intensitas Dan Jumlah Olahraga Dengan Tingkat Pendurunan Berat Badan Pada Total Maksimab Tubuh Dan Jaringan Adiposa Fisral Dua Diabetes Menurut Hu Dalam Samuel Dan Kauan 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 Tenggara 2020 Salah Satu Faktor Diabetes Tipe Yaitu Obesitas Individu Obesitas Dengan Aktivitas Fisik Tingkat Tinggi Memiliki Kurang Dari Setengah Risiko Relatif Diabetes Tipe Dibandingkan Individu Obesitas Yang Memiliki Aktivitas Fisik Tingkat Tenggara Seperti Yang Dijelaskan Sebelumnya Dengan Olahraga Maka Isul Dapat Bekerja Dampak Maksimal Sehingga Mampu Kejikar Diabetes Tiga Kanker Menurut Sembil Dan Kauan Kauan Tenggara 2020 Aktivitas Fisik Teratur Berkelanjutan Melindungi Terhadap Beberapa Jenis Kanker Kanker Kusus Paru Dan Sebagainya Fisik Kanker Dikaitkan Dengan Berat Badan Dan Ketidak Aktifan Fisik Tubuh Pejikaran Diposisi Pas Merupakan Untuk Pejikaran Kanker Melalui Aktifan Fisik Seperti Olahraga Baik Saya Akan Melanjutkan Dari Merin Yang Keempat Yaitu Penyakit Kardiopaskular Olahraga Memiliki Pemampuan Untuk Mengurangi Kerentanan Terhadap Penyakit Kardiopaskular Seperti Penyakit Arterik Koroner Atherosclerosis Dan Banyak Melalui Beberapa Mekanisme Yang Berbeda Pada Jantung Termasuk Peningkatan Kontraksi Miocard Stabilitas Listrik Peningkatan Kapasitas Pelebaran Arterik Koroner Penurunan Laju Atherosclerosis Arterik Koroner Selain itu Tingkat Aktifitas Yang Tinggi Dikaitkan Dengan Tekanan Darah Rendah Tingkat Lipoprotein Densitas Tinggi Yang Tinggi Dan Tingkat Lipoprotein Densitas Rendah Yang Lebih Rendah Dan Peningkatan Olahraga Memicu Gejala Asma Seperti Mengi Atau Sesak Nafas Pada Kebanyakan Penderita Asma Dan Ini Karena Selama Aktifitas Fisik Yang Kuat Adanya Kehilangan Panas Dan Air Yang Menyebabkan Paru-paru Menjadi Kering Dan Menyebabkan Penyempitan Brungkus Oleh Karena Itu Penderita Asma Mungkin Perlu Mengonsumsi Obat Yang Kebanyakan Aerosol Sebelum Berlarga Untuk Mencegah Gejala Asma Akibat Olahraga Lalu Yang Kenan Mekanisme Perlindungan Dari Latihan Dimana Olahraga Memiliki Peran Penting Dalam Kesehatan Berkat Mekanisme Biokimia Seperti Aktivasi IGF-1 BDNF PGC-1A Dan NRF-2 PGC-1A Ini Memainkan Peran Sentral Dalam Mengatur Metabolisme Energi Selular Dan Berkontribusi Pada Pencegahan Gangguan Seperti Obesitas Diabetes Dan Penyakit Jantung NRF-2 Juga Pengatur Utama Dalam Sistem Antioxidan Yang Melindungi Sel Dari Estase Oksidatif Selama Latihan Selain Itu Olahraga Meningkatkan Faktor Pertumbuhan Seperti IGF-1 Dan BDNF Yang Mendukung Fungsi Kognitif Dan Selesaian Hati Serta Meningkatkan Kesehatan Otak Fisiologi Olahraga Sangat Penting Untuk Memahami Bagaimana Tubuh Mengalami Perubahan Saat Berolahraga Dan Bagaimana Perubahan Ini Mempengaruhi Kinerja Atlet Studi Fisiologi Olahraga Telah Menunjukkan Bahwa Latihan Rutin Dapat Meningkatkan Kapasitas Kardiorespirasi Kekuatan Otot Kepedatan Tulang Dan Fleksibilitas Latihan Juga Meningkatkan Aliran Darah Penggunaan Lebih Banyak Oksigen Dan Mengeluarkan Lebih Banyak Limba Metabolik Dari Tubuh Nah Semua Perubahan Ini Dapat Meningkatkan Kinerja Atlet Di Berbagai Cabang Olahraga Untuk Meningkatkan Kinerja Atlet Fisiologi Olahraga Itu Sangat Penting Karena Tubuh Mengalami Perubahan Fisiologi Selama Latihan Seperti Respon Jantung Yang Lebih Positif Denyut Nadi Yang Lebih Tinggi Dan Pernafasan Yang Lebih Efisien Respon Jantung Yang Kuat Meningkatkan Meningkatkan Daya Tahan Jantung Dan Paru Paru Dengan Mengeluarkan Udara Hingga 200 liter Per menit Daya Tahan Jantung Dan Paru Paru Juga Dikenal Sebagai Endurance Yang Sangat Penting Untuk Meningkatkan Kemampuan Atlet Latihan Ketahanan Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kualitas Aktivitas Berat Seperti Sprint Dalam Pertandingan Dengan Memungkinkan Tubuh Bergerak Dalam Kecepatan Sedang Hingga Cepat Dalam Waktu Cukup Lama Tanpa Mengalami Kelelahan Yang Signifikan Kesimpulan Pertama Fisiologi Olahraga Adalah Cabang Ilmu Fisiologi Yang Mempelajari Perubahan Fisiologis Di Tubuh Perasaan Seseorang Berolahraga Nah Fisiologi Olahraga Juga Mengkaji Bagaimana Tubuh Beradaptasi Terhadap Olahraga Dari Waktu Kewaktu Serta Bagaimana Olahraga Mempengaruhi Kesehatan Dan Prestasi Kedua Komponen Dari Fisiologi Olahraga Meliputi Menguasai Teknik Taktik Kekuatan Fisik Daya Tahan Dan Komponen Psikologis Yang Diperlukan Dalam Jenis Olahraga Tertentu Biasanya Menunjukkan Prestasi Olahraga Yang Tinggi Komponen Komponen Ini Salim Berinteraksi Dan Berkontribusi Dalam Menghasilkan Respon Dan Adaptasi Tubuh Terhadap Olahraga Ketiga Pencegahan Penyakit Dalam Fisiologi Olahraga Dapat Dilakukan Dengan Mengatur Pola Makan Melakukan Olahraga Secara Teratur Dan Sesuai Dengan Kemampuan Dan Tujuan Serta Menghindari Faktor-faktor Yang Dapat Menibukan Stres Dan Gangguan Kesehatan Olahraga Yang Teratur Juga Dapat Membantu Mengurangi Risiko Obesitas Diabetes Kanker Penyakit Kardiopaskular Dan Gangguan Sistem Perlapasan Keempat Prestasi Dalam Fisiologi Olahraga Dapat Ditingkatkan Dengan Merancang Program Latihan Olahraga Yang Efektif Dan Efisien Sesuai Dengan Jenis Intensitas Durasi Frekuensi Dan Progresivitas Olahraga Prestasi Dalam Fisiologi Olahraga Juga Dipekari Oleh Faktor-faktor Genetik Nutrisi Hidrasi Israhat Pemulihan Motivasi Dan Mental Baik Itu Tadi Presentasi Terkait SP Yang Sudah Kami Rancang Dari Kompok Kami Yaitu SGDA2 Apabila Terdapat Salah Kata Dalam Presentasi Berlangsung Kami Mohon Maaf Dan Akhir Kata Kami Tutup Dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Nama Beraya Selamat sejahtera Bagi kita Semua Terima Kasih